Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Senang dan bahagia rasanya pada malam hari ini kembali Bisa bertemu dengan kawan-kawan di sana Mudah-mudahan seperti biasalah hendaknya Anda sekeluarga dalam keadaan baik Allah cucurkan rahmat serta keberkahan Dalam bentuk rezeki dan kesehatan Kepada anda sekeluarga Dimanapun saat ini anda tengah berada Amin, amin, ya robbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan Malam ini saya akan ajarkan kepada anda Sahadat alam Sahadat kedua setelah bersahadat dalam agama Islam Yang penting untuk sama-sama kita amalkan Sesungguhnya kawan-kawan yang saya muliakan Alam itu memberi bukti Asal manusia itu mau bersaksi Sekali lagi saya tekankan Alam itu sesungguhnya memberi bukti Asal manusia itu mau bersaksi Bagaimana bunyi lapas bersaksinya Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhhadu an la min mupazziroh Yang artinya aku bersaksi Tiada Tuhan selain Allah Dan alam itu adalah saksi keberadaannya Sama seperti ketika kita masih berada di alam ruh Sebelum ruh itu dimasukkan ke dalam darah, daging, urat dan tulang Maka Allah akan meminta terlebih dahulu kesaksian kepada ruh itu Dengan kalimat Alastubirobbikum Siapakah Tuhanmu yang sesungguhnya Lalu para ruh itu akan menjawab Kolubala sahidna la ilaha illa anta Kami semua para ruh ini bersaksi Bahwa tiada Tuhan selain engkau Nah setelah mereka itu mengucapkan sahadah atau kesaksian Barulah ruh itu dimasukkan ke dalam darah, daging, urat dan tulang Dan berproses selama 9 bulan, 10 hari kurang lebihnya Setelah ruh itu menjadi lengkap sempurna Menjadi sosok manusia di dalam rahim seorang wanita Maka dia akan dikeluarkan ke dunia Namun sebelum dia dikeluarkan ke dunia Maka darah, daging, urat dan tulang Yang menjadi tubuh pada diri kita ini Akan dimintai kesaksian terlebih dahulu oleh dunia Yang kita kenal sebagai kesaksian alam semesta Atau sahadat alam Tentu saja kawan-kawan yang saya muliakan Alam tidak mau serampangan menerima mahluk dari alam lain Untuk datang ke tempat mereka Bagaimanapun sebelum alam itu terkembang Dia juga dimintai kesaksian oleh Allah SWT Artinya kudrat dan iradat Allah Telah Allah serahkan bulat-bulat kepada alam semesta Setelah kudrat dan iradat itu diserahkan bulat-bulat Maka sejak itu pula lah alam semesta memiliki hak Untuk menolak ataupun menerima semua mahluk yang datang ke alam mereka Baik itu bangsa jin maupun bangsa manusia Tumbuh-tumbuhan maupun hewan-hewanan Setiap dari mereka itu datang ke dunia Tentu saja mereka itu sudah mendapatkan izin dan permit yang resmi dari dunia Kalau ada satu syarat saja yang tidak lengkap Apalagi jika pendatang baru itu Tidak mengucapkan sahadat alam Maka alam berhak untuk menolak mereka Itulah sebagian fakta Ada sebagian janin manusia Yang berproses selama 9 bulan 10 hari kurang lebihnya Di dalam rahim ibu sehat walafiat Tetapi ketika dilahirkan ke dunia Mereka itu menjadi cacat Baik itu cacat ruh maupun cacat tubuh Ada lagi yang ditolak mentah-mentah oleh alam Padahal selama di dalam rahim ibu Mereka itu sehat walafiat Bahkan selalu dicek oleh dokter spesialis Tetapi ketika keluar dari rahim ibunya Innalillahi wa inailahi roji'un Mereka pun meninggal dunia Ini berlaku untuk semua makhluk Dari bangsa jin dan manusia Sampai tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewanan Jadi itulah tadi saya mengatakan Sahadat alam adalah sahadat kedua Yang juga penting untuk diamalkan Setelah kita bersahadat ketika memasuki agama Islam Nah kapan waktunya sahadat alam ini dibaca oleh manusia Yaitu ketika dia telah lahir ke dunia Tepatnya pada saat Seorang bayi membuka matanya untuk yang pertama sekali Beberapa menit sebelum dia membuka matanya untuk yang pertama sekali itu Maka ruh si janin akan membaca kembali sahadat ruh Lalu tubuhnya pula akan membaca sahadat alam Setelah sahadat alam itu terbaca Barulah si bayi bisa membuka kelopak matanya Untuk melihat dunia Artinya dia sudah diterima oleh dunia Sebagai mahluk dunia pula Bukan lagi mahluk asing Nah bagi siapa saja yang sudah pernah menjadi seorang ayah Ataupun seorang ibu Pasti dia dapat melihat Ketika bayinya lahir ke dunia Tangisannya lebih dulu daripada membuka mata Tetapi ada pula bayi Yang ketika lahir dari rahim ibunya Membuka matanya lebih dulu Daripada suara tangisnya Nah kalau fenomena kedua ini terjadi Maka besar kemungkinan Si bayi tidak sempat membaca sahadat alam Karena sesungguhnya sahadat alam itu dibaca ketika kelopak mata masih tertutup Sementara alam pikiran dan jiwa raga telah terbuka Nah untuk membuktikannya sampai kita dewasa Apakah sesungguhnya kita selalu membaca sahadat alam Atau telah melupakannya Yaitu lihatlah ketika anda bangun dari tidur Ada sebagian orang yang baru bangun dari tidur Sesungguhnya dia sudah tersadar Tetapi kelopak matanya masih tertutup Ada juga orang yang baru bangun dari tidur Langsung membuka matanya Setelah itu barulah dia berpikir Nah kalau anda orang yang kedua tadi ketika baru bangun dari tidur Maka besar kemungkinan anda telah melupakan sahadat alam Dan dampaknya orang yang bangun dari tidur semacam itu Dunia akan tampak gelap di matanya Atau yang kedua Dia adalah orang dengan karakter yang gampang gelap mata Sesungguhnya orang-orang yang bersifat pendek akalnya Gampang gelap mata Itu adalah orang yang ditolak mentah-mentah oleh alam semesta Akan keberadaannya Kenapa keberadaannya ditolak mentah-mentah oleh alam semesta Karena dia lupa Atau mungkin sengaja Tidak pernah lagi membaca sahadat alam Dan yang kedua Orang yang gelap pandangan matanya Walaupun matanya terbuka Adalah orang-orang yang pada saat itu Berat sekali menjalani hidupnya Ibarat kata apa yang dikerjakannya selalu gagal Walaupun dia sudah banyak beramal Jadi saran saya Mulai malam ini Ketika anda baru bangun dari tidur untuk makan sahur Jangan langsung anda buka mata anda terlebih dahulu Biarkan ruh dan nyawa anda terkumpul Tetapi mata anda tetap terpejam Setelah semua kesadaran muncul Maka anda bacalah sahadat alam Dibaca satu kali saja Setelah itu baru anda buka mata Maka insyaAllah Sejak anda bersaksi Bahwa alam itu adalah bukti keberadaan Allah Ta'ala Maka alam akan menerima anda sepenuhnya Menjadi mahluk di dunia Sehingga apapun yang anda kerjakan menjadi mudah Karena selalu dibantu dan direstui alam Walau alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat Minta ampun maaf jika tersilap kata tersilap lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh